Selamat malam, jadi untuk pertama kalinya dalam 19 tahun penyelenggaraan Panasonic Gobel Awards, ada satu penerima awards pada malam hari ini yang dipilih oleh dewan juri, jadi tidak hanya pilihan favorit dari pemirsa. Ya, dan kelihatannya semua masih menunggu dan sesungguhnya dewan juri telah memilih satu nama talenta terbaik dengan memperhatikan kualitas talenta dan juga dampaknya pada masyarakat, dampak positifnya dalam masyarakat. Dan kategori insan pertelevisian ini adalah kategori insan pertelevisian terbaik 2016. Dengan bangga Panasonic Gobel Awards ke-19 ini memilih insan pertelevisian terbaik dari 32 nama nominasi kategori individu, pilihan favorit pemirsa, dan dewan juri menentukan 5 nominasi. Inilah nominasi. Nominasi insan pertelevisian terbaik 2016. Andrei Taulani, entertainer dengan skill yang komplit. Andi F. Noya, kehadirannya sebagai host tidak tergantikan. Chelsea Islam, young and promising. Duda Herlino, teladan bagi insan pertelevisian Indonesia. Najwa Siha, elegan dan memberi nilai positif bagi masyarakat. Dan Panasonic Gobel Awards ke-19 kategori insan pertelevisian terbaik 2016 adalah... Tadi kita udah rapat ya sebetulnya ya. Ini kita perlu rapat lagi gak? Mewakilkan Erwin Paringkuan, Gerti Hasan. Ada Pak Wendy Sofian juga. Pak Wendy Sofian dan juga Mas Frans dari Kompas. Kita baca bersama-sama. Nah. Najwa Siha. Dan untuk mengerangkan biala Panasonic Gobel Awards ke-19 untuk insan pertelevisian terbaik 2016. Kami mohon kesediaannya dari Bapak Yuli Andre Darwis, laku Ketua KPI. Dan Bapak Yusman Safei Jamal, Presiden Komisaris Panasonic Gobel Indonesia. Dan Bapak Rama Datau, Ketua Penyelenggara Panasonic Gobel Awards. Dan Bapak Rama Datau, Ketua Penyelenggara Panasonic. Alhamdulillahirrohbilalamin. Teman-teman saya teringat, beberapa waktu lalu ada survei. 92 persen penduduk Indonesia mendapatkan informasi dan hiburan terutama dari televisi. Industri kita ini teman-teman industri yang luar biasa berpengaruh. Apapun yang kita tampilkan di depan layar akan membawa dampak besar atau kecil terhadap bagaimana wajah dan keperibadian negeri. Penghargaan ini instan televisi terbaik akan selalu menjadi pengingat bahwa ini adalah tanggung jawab dan kebanggaan profesi yang tidak boleh dianggap enteng. Terima kasih banyak atas itu. Terima kasih kepada Ibrahim, kepada Mama Abi atas kesabarannya selama ini kepada Izzat. Untuk teman-teman Metro TV tidak hanya redaksi tetapi teman-teman teknik, teman-teman GE, teman-teman sales marketing, teman-teman programming, teman-teman grafis, teman-teman on air. Ini piala kita, saya hanya berdiri mewakili, ini piala Metro TV. Terima kasih.